Kawasan obyek wisata Selo di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, kini makin populer dan semarak dikunjungi. Adanya kampung homestay Damandiri di desa Samiran, menambah lengkapnya fasilitas yang membuat pengunjung dapat menginap. Selain memanjakan para pengunjung untuk menikmati alam lereng Gunung Merbabu dan Merapi, homestay ini juga mendongkrak pendapatan ekonomi warga setempat. Masyarakat di kawasan obyek wisata Selo, Boyolali, kini makin merasakan manfaat dari upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Damandiri. Pembangunan yang cukup masif dilakukan oleh Damandiri membuat wajah kawasan obyek wisata Selo saat ini jauh berbeda. Adanya kampung homestay Damandiri membuat kawasan sekitar obyek wisata ini juga makin tertata. Homestay yang dibangun dengan memanfaatkan rumah-rumah warga sebagai program bantuan pemberdayaan ini terbukti mampu mendongkrak penghasilan warga. Karenanya jumlah homestay yang dikelola melalui kooperasi sahabat Damandiri ini terus bertambah. Dari semula, hanya 10 unit homestay yang dibangun pada 2017 kini bertambah menjadi 23 unit. Ini adalah dua tahap ya, yang pertama sekitar dua tahun, yang tahap ini satu tahun ini, satu tahun berjalan. Ya Alhamdulillah untuk perkembangan semakin maju, semakin rame, juga pengunjung juga semakin rame, ditambah juga untuk pendapatan pemilik homestay juga semakin meningkat. Pada musim libur lebaran tahun ini, kawasan obyek wisata Selo juga dibanjiri pengunjung. Sebanyak 23 homestay yang dikelola warga penuh diboking pengunjung. Bahkan pada bulan Ramadan sebelumnya, ke-23 homestay Damandiri diboking turis asing dari Polandia dan Jerman selama sebulan penuh. Mukhawan Jendana TV mengabarkan.